Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan aku, Jukim Andrijiah Kali ini aku akan Di video kali ini Aku akan memberikan Pembahasan tentang batik tulis Tiga negeri lasem Batik memiliki nilai estetika yang tinggi Sarat makna dan filosofi Yang merupakan Kearifan lokal Yang perlu dipahami dan perlu Dirisahkan Ketika menyebut batik Tiga negeri lasem Tidak semua orang tahu dan mengenal Jenis batik yang satu ini Bagaimana tidak Jenis batik yang satu ini Merupakan perpaduan dari berbagai batik Yang ada di tiga tempat yang berbeda Yaitu di lasem Pekalongan dan di solo Dari segi motif Memang umum Dan merupakan Perpaduan dari ketiga tempat tersebut Namun Yang memberikan kesan unik Yaitu dalam proses pembuatannya Ini adalah salah satu contohnya Batik tulis Tiga negeri lasem Untuk motifnya sendiri Merupakan perpaduan bunga Daun dan isen-isen Namun Proses pembuatannya itu Konon katanya Warna yang diperoleh dari batik Tiga negeri lasem ini Berasal dari Tiga daerah yang berbeda Dan pembatiknya itu Harus Ketiga tempat tersebut Untuk memperoleh warna Yang Sempurna Untuk proses pembuatan Batik tulis tiga negeri Batik tulis tiga negeri itu sendiri Terdiri dari tiga warna Yaitu Warna merah Warna biru Dan warna sogan Warna merah itu Diambil dari daerah lasem Yang pada saat itu Budaya etnis Tionghoa Yang diambil jadi Warna merah Karena budaya etnis Tionghoa itu Mayoritas Memakai dengan warna merah Kemudian untuk yang warna biru Warna biru Warna birunya ini Terkesan seperti ungu Karena ini ada Modifikasi warna ya Perpaduan warna Dan warna biru itu Diambil dari Pekalongan Kemudian yang warna Sogan Atau warna coklatnya itu sendiri Diambil dari Solo Sehingga Memperoleh Warna yang khas Dari Batik tulis tiga negeri itu sendiri Dan untuk alasannya Kenapa Pembuatan batik tulis tiga negeri itu Mengambil warna Dari Berbagai daerah Yang berbeda Alasannya itu Karena pH air Yang ada Di Plaseng Sama di Pekalongan Sama di Solo Itu berbeda Jadi untuk Mendapatkan warna merah Darah ayam Atau merah Getih pite Yang khas Laseng itu Pembuatannya Memang Lebih sempurna Kalau dilakukan Di Laseng Begitu juga Warna biru Dan warna Sogan Itu juga Lebih sempurna Jika dilakukan Di Pekalongan Dan di Solo Dari proses Pembuatannya Tadi Yang saya Ceritakan Dari proses Pembuatannya Yang rumit Dan memakan Waktu yang Sangat lama Tidak Salah Jika Batik tulis Tiga negeri Laseng Ini Mempunyai Harga Yang Lebih Mahal Dibandingkan Batik tulis Lainnya Selain itu Nilai Filosofis Yang Terdapat Di Batik tulis Tiga negeri Ini Memberikan Nilai Sejarah Yang Tinggi Terbukti Banyak Orang Percaya Bahwa Ada Nilai Dan Kemisri Yang Ada Dari Sejarah Masa Dulu Yang Terlukis Dan Melangkat Kuat Pada Kain Batik Tulis Tiga Negeri Ini Keserasian Dan Harmonisasi Antara Sesama Hidup Manusia Manusia Dengan Alam Dan Sang Pencipta Tertuang Dalam Motif Batik Yang Oke Kali Ini Aku Akan Membahas Batik Tulis Ini Yang Motif Sekar Jagad Motif Sekar Jagad Merupakan Salah Satu Batik Khas Indonesia Motif Sekar Jagad Ini Berasal Dari Solo Dan Jogja Menurut Bahasa Belanda Berarti Sekar Jagad Berarti Peta Dunia Sehingga Motif Ini Juga Melambangkan Keberagaman Baik Di Indonesia Maupun Di Seluruh Dunia Ada Juga Yang Beranggapan Bahwa Motif Sekar Jagad Ini Berasal Dari Kata Sekar Dan Jagad Sekar Artinya Bunga Dan Jagad Artinya Dunia Yang Dapat Diartikan Sebagai Kumpulan Bunga Bunga Dunia Motif Ini Mengandung Makna Keindahan Dan Kecantikan Sehingga Orang Yang Melihat Akan Terpesona Dengan Seseorang Yang Memakai Batik Yang Satu Ini Motif Sekar Jagad Itu Merupakan Motif Yang Menggambarkan Seluruh Kehidupan Di Dunia Dan Rata-rata Motif Sekar Jagad Ini Bernuansa Sabunan Motif Ini Memiliki Pola Yang Hampir Mirip Dengan Peta Seperti Ini Peta Sebelah Sini Ada Bentuk Seperti Ini Terus Ada Bentuk Seperti Ini Ada Bentuk Seperti Ini Jadi Seperti Peta Berbeda Di Setiap Tempat Berbeda Dan Memiliki Warna Yang Bervariasi Kippur Bisa 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 selamat menikmati meskipun dalam guratan atau dalam bentuk klasik ataupun bentuknya modern dengan warna-warna modern dan warna-warna klasik batik motif cakad jagad ini memiliki makna keindahan dan kecantikan sehingga orang yang memakai apabila itu perempuan itu dipercaya akan terlihat cantik terlihat anggun terlihat berwibah dan terlihat bijaksana juga kemudian kalau yang laki-laki memakai motif cakad jagad ini juga dipercaya akan terlihat keren kemudian berwibah juga dan terlihat bijaksana dan bertanggung jawab terkasan seperti itu terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! oke, itu tadi sedikit penjelasan dari saya tentang Batik Tulis Tiga Negeri Lasem jika kalian merasa video ini bermanfaat untuk diri kalian dan orang sekitar kalian jangan lupa di like kemudian di komen kemudian di subscribe channel yang satu ini agar saya bisa memberikan video-video yang bermanfaat lagi untuk kalian lebih banyak lagi terima kasih dan sampai jumpa di next video selamat menikmati